Selamat sore Kami sekarang berada di Pulang Pisau Jalan ini adalah jalan yang menghubungkan posat kota Pulang Pisau menuju jalan Transkalimantan Istirahat sebentar Nah ini di daerah Pulang Pisau Disini ada pelang menuju Pulang Pisau 20 kilo, parang kalaya 115 dan kasongan 197 Nah ini suasana jalannya Jadi disini Lagi gerimis Hujan Nah itu di depan itu ada tuguh perbatasan Antara Kabupaten Kapuas Dan Pulang Pisau Dan ini yang menuju Banjarmasin Nah sekarang kami sampai di Pulang Pisau Ini gerbang komplek perkantoran Kita coba masuk seperti apa kondisinya Oke Nah jadi komplek perkantoran disini satu jurusan lah Dalam satu kawasan Cuma rasanya kantor bupatinya Ada disini nih Di daerah sana Di daerah arah keluar Nah ini lah Ya semacam jalur protokol lah Tapi protokol menuju komplek perkantoran Nah seperti ini kondisinya lah Ini sepi disini karena hari sabtu Karena kantor libur Dan juga kebetulan harinya lagi hujan Nah ujung dari jalan komplek perkantoran tadi ternyata cuma sampai disini Jadi jalannya habis berubah menjadi gravel Jalan batu Mungkin ini rencananya semacam Mau dijadikan hutan kota sepertinya Nah ini jalan menuju Masjid Agung Pulang Pisau Nah ini adalah lokasi pembangunan Masjid Agung Pulang Pisau Ini kami mau coba masuk ke dalam lah Seperti apa masjidnya Nah ini dalamnya Ini ruangan interior Masjid Agung Pulang Pisau Nah Nah itu mimbar Dan ini kubah Masjid ini lumayan jauh dari pemukiman penduduk Sepertinya didirikan di lokasi yang Yang baru Nah Namun lahan disini sangat luas Kebetulan pas sampai waktu Juhur Kami mau sholat disini dulu Nah ini jalan menuju ke arah pelabuhan Tapi nanti kalau di depan pelabuhan itu Belok kanan kita menuju kota Nanti di kota ada lagi Belok pertigaan kita Belok kanan nanti kembali ke jalan Trans Kalimantan Jadi kota Pulang Pisau ini Seperti masuk ke dalam Di letaknya di tepi sungai besar Jadi lumayan jauh dari jalan utama Trans Kalimantan Nah ini sudah dekat pelabuhan Nah ini gerbang pelabuhan Pulang Pisau Dari sini juga ada pilihan lah Satu kapal menuju kota Lamongan Untuk mobil kalau ingin menyeberang ke Pulau Jawa Ke Lamongan tepatnya Kalau tidak salah tarifnya sekitar Rp2.750.000 Sampai jumpa Ini ada stadion Stadion Haji Muhammad Sanusi Nah stadion sepak bola Pusat kotanya nah seperti ini Nah Sana kota lagi nah Kita cuman nanti kesana lagi putar Nah depan ada Bundaran Nah ini biir E-unit Pulang Pisau Nah ini daerah Pasar Ini daerah pasar Pulang Pisau Pasarnya ini tepat di tepi sungai Nah ini pasar utamanya nih Nah ya seperti inilah kondisi Pasarnya pada hari ini Ini hari Sabtu Pasar Rakyat Pasar Rakyat Handep Hapakat namanya Jalan pinggang menteng Di depan nanti ada perempatan Nah itu artinya kita kembali ke jalan yang tadi Jadi Jadi kotanya itu terpisah antara perkantoran dengan Pusat kota Jadi pusat kota itu berada di tepi sungai Sedangkan perkantoran tadi Berada di sebelah jalan Trans Kalimantan Selamat sore Kami sekarang berada di Pulang Pisau Ini namanya Taman Sumbu Kurung Nah ini sungai besar Ini ada tulisannya Pulang Pisau Dan ini jalan Nah itu mobil parkir di pinggir jalan Ayo Nis kita ke pinggir sungai Ini Mau lihat sungainya Nah ini sungainya Wah Sungai Kahayan Itu diseberang sana ada kampung Oke Ya seperti inilah kondisi Sebuah daerah pemekaran Karena Pulang Pisau Adalah sebuah kabupaten Namun pemekaran dari kabupaten Kuala Kapuas Jadi Agak sepi kabupatennya Ini jalan Apa inilah Ada ketahuan nih jalan apanya Jalan Darung Bewen Nah jalan ini adalah jalan yang menghubungkan Posat kota Pulang Pisau Menuju jalan Trans Kalimantan Ini kita menuju kembali Ke jalan utama Yaitu ke jalan Trans Kalimantan Ya Nah seperti ini kondisi jalannya Lebar dan sepi Dihan laut Tunggu Kona 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 Jadi Terima kasih